Polisi, tentara, polres, waka polres, danlim, yang kau sembung, bos. Kenapa? Ada masa pensiunmu. Begitu kau pensiun, suka tidak suka, mari tongkat komando, kasih orang lain, bos. Kau polisi mau sembung, ba. Pensiun kau masuk jadi rakyat biasa, hilang kau punya pangkat. Kau pakai lagi pangkatmu, nanti lain kau orang gila. Betul? 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 Betul. Maka polisi jangan sombong. Jangan menghina rakyat. Jangan melecehkan rakyat. Polisi jangan sombong. Jabatan ada batasnya. Polisi saja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Polisi saja penegak hukum. Tidak boleh sombong, apalagi kalian rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong, Pak. Dan bisa memecah persotoran. Itu kalau Bapak punya polisi kan, petantam, petenteng. Meremehkan rakyat, marah rakyat, berkelahi orang, Pak. Ribut. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Ilmu. Naik pangkat, naik, gelar, 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 gelar. Banyak gelarnya. Sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Allah cabut ilmumu, nakasih pikun kau. Ada obatnya pikun? Sampai sekarang tidak ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya, Pak. Tinggi sekolahnya. Begitu mulai tua, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pengajar di kampus, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu, kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung dia bilang suaminya, Astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama dua minggu ini? Ternyata pembantunya cium. Dengan sombong. Kalau Allah marah nakasih pikun kau, tidak bisa kebedakan mana istri mana pembantu. Dan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, pura-pura pikun. Didapat di kamar sama pembantunya, didapat sama anaknya. Eh, kukira mamakmu, nak. Siapa yang perlu punya sombong dengan ilmu? Salah satu di antaranya, Ustaz. Ada Ustaz sombong? Banyak. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, baru kumis kol, dan telpon balik, Mak. Sekalinya sudah terkenal, saya telpon pagi tidak diangkat, siang tidak diangkat, sore belum diangkat, malam diangkat, baru dia bilang, siapa yang? Ada gini-gini apa di situ lah, Ben. Dalam sombong, gara-gara ilmu. Dakwa sombong. Adakah pendakwa sombong? Ada. Yang suka memaki-maki, dan tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Banyak itu Ustaz cakap, bukan sebenarnya Ustaz. Cuma jago pidato. Itu pun belajar agama melalui Youtube. Baru satu menit habis kuotanya. Akhirnya apa dia paham agama? Setengah-setengah. Ada banyak Ustaz sekarang, Pak, yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka, Pak. Bikin ceramah judulnya, 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya itu. Narukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah? Kau salahkan. Kenapa bukan orang yang tidak sholat? Kau salahkan. Ada juga pencerama begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, didipat, ditusup pantatmu. Itu saja ceramahnya, Pak. Tidak-bidah saja. Bidah, bidah, bidah. Masuk neraka. Nenek bukunya neraka. Nabi saja dakwa luar biasa. Datang orang. Ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelenggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, Wah, besar dosa kamu, bos. Maka kepuasaan 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Eh kalau begitu kau kasih makan pakir miskin, 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi kalau begitu, Eh sudah, kau bawa ini kurma, eh bawa kau di kampungmu ini, kasi-kasi cari korang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Eh ini juga paling miskin lah. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, Ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceram apa pak? Neraka saja nak cerita. Maulid bid'ah. Isra Mirat, bid'ah. Tak siap, bid'ah. Halal bihalal, bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada saman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada saman Nabi? Bid'ah sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong anda cerama, jangan pakai maik. Kenapa? Tidak ada maik pada saman Nabi. Maka silahkan kau cerama, tidak pakai maik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadikan tubuh sepuluh. Iya toh? Maka yang baik pencerama, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mahsyat, sudah itu silahkan jamaah ayam memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah, yang menjadi masalah, kalau anda tidak mau menerima perbedaan pendapat, dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Eh, kunut boleh. Tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sebayang subuh. Jelas itu, ya? Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan anggota DPR. Bupati. Jangan kok sombong, bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok. Wa billahi topikol hidayat. Anggota DPR. Jangan kok sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengis, Tolong bang, kasihan saya. Kalau bukan kau, mati saya. Di malu saya. Tolong kasihan. Tolong bang, idik mati. Si idik mati. Tolong, tolong, tolong.